Intro Dalam rangka pengembangan kawasan kampung buah di desa Sokango, distrik Mandobo, seluas 10 hektare, anggota komisi 5 DPR Provinsi Papua, Nozun Nihaya menyerahkan program penanaman 2000 bibit kelengkeng kepada petani. Bekerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan Horticultura dan Perikanan Kabupaten Bofendigul Rabu 10 Agustus 2022 Berikut ini berita selengkapnya Intro Dalam kegiatan resesnya Nuzun Nihaya SHI MH Sekretaris Komisi 5 DPR Provinsi Papua Praksi Nasdem, ia menyerahkan program aspirasi Haji Sulaiman El Hamza, anggota komisi 4 DPR RI yang berhalangan hadir. Dalam kegiatan ini, turut hadir juga Kepala Dinas THPP Kabupaten Bofendigul, Wakapolres Bofendigul, Dandim 1711 Bofendigul atau yang mewakili, ibu-ibu PKK dan beberapa perwakilan para petani. Dalam sambutannya, Sekretaris Komisi 5 DPRP itu menyampaikan perhormohonan maafnya dari Haji Sulaiman El Hamza yang tak bisa hadir karena ada lama waktu dekat ini, ia akan menikahkan anaknya. Namun programnya tetap selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf, salam dari Bapak Haji Sulaiman El Hamza. Beliau tidak bisa hadir bersama kita karena memang beliau minggu depan sudah harus menyiapkan gawe besar. Kebetulan beliau mau mantu Bapak Ibu semua. Jadi beliau memang menikahkan anaknya, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita dan beliau salam. Mungkin bagi kita semua, Bapak tidak harus hadir setiap waktu. Yang penting programnya hadir di tengah masyarakat, kan begitu. Ia juga menuturkan bahwa tahun ini tidak hanya program penanaman buah, tapi juga beberapa bantuan yang sudah diselurkan di Kabupaten Bovendigul. Seperti alat-alat pertanian, program khusus ibu-ibu, yaitu program pangan lestari, dan program-program lainnya. Tahun ini program kami juga tidak hanya tampung buah, tetapi juga banyak. Di antaranya juga alat-alat pertanian juga kami berikan di Bovendigul. Kemudiannya juga ada program yang khusus ibu-ibu menanam, yaitu program pangan lestari, pekarangan pangan lestari. Lanjutnya, ia menegaskan bahwa semua program aspirasi Haji Sulaiman El-Hamsah harus dikelola dengan baik dan berkelompok. Tidak boleh dikuasai satu atau dua orang saja. Agar semua program ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat luas. Bila ada yang coba bermain, kami akan proses secara hukum tegasnya. Program kami berharap dimanfaatkan dengan baik, semua program harus dikelola secara kelompok. Tidak boleh program aspirasi dari Haji Sulaiman El-Hamsah dikuasai hanya satu atau dua orang saja. Kami berharap program kami betul-betul bermanfaat sehingga akan berkembang-berkembang dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang lainnya. Semua program kami gratis, Bapak-Ibu semua. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku program kami ada penghutan, sampaikan ke saya. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perikanan Kabupaten Bovendigul, TPHPP, menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Dan berpesan kepada masyarakat, terutama kepada tuan-tuan dusun, pemilik hak wilayat yang luas, agar memanfaatkan program aspirasi ini. Pesan saya kepada masyarakat, tuan-tuan dusun yang punya dusun luas, silakan manfaatkan program aspirasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan dusun-dusun marga itu. Itu yang saya pesan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.